Taiwan Taiwan merupakan salah satu negara kaya dan hebat di Asia. Namun sayangnya, kedaulatan negara Taiwan masih terus diperdebatkan sampai saat ini. Meski negara ini didukung dan diakui oleh negara-negara kapitalis seperti Amerika, akan tetapi, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok tetap saja menganggap kalau Taiwan adalah bagian dari wilayah dan kekuasaan mereka. Lantas bagaimana fakta sejarah, kehidupan, tradisi agama, wisata dan budaya orang di Taiwan? Mari kita bahas satu persatu. Taiwan berlokasi di bagian tenggara Republik Rakyat Cina. Taiwan terdiri atas beberapa pulau kecil. Luas wilayah Taiwan sekitar 36.192 km persegi. Negara yang dulunya bernama Pulau Formosa ini memiliki jenis tanah vulkanik. Taiwan termasuk negara ini memiliki intensitas gempa darat yang cukup tinggi. Sebanyak 2 per 3 wilayah Taiwan merupakan pegunungan. Puncak tertinggi di negara ini yaitu pegunungan Chungyang di bagian timur. Selain itu, Taiwan juga memiliki banyak sungai yang terpopuler yaitu Sungai Tansui. Taiwan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina di sebelah barat, barat laut hingga bagian utara. Di bagian barat daya, terdapat Laut Cina Selatan. Di sebelah timur dan tenggara, Taiwan berbatasan dengan Samudera Pasifik. Dan di bagian selatan, berbatasan dengan Filipina dan Selat Luson. Pada awalnya, Pulau Taiwan dibuni oleh suku-suku pribumi seperti orang Austronesia. Namun pada abad ke-17, Belanda datang dan mendirikan koloni di Taiwan. Mereka membangun benteng dan berdagang dengan suku pribumi. Kemudian pada abad ke-18, Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka, dinasti Qing. Lalu menguasai pulau ini selama beberapa abad. Pada masa itu, Taiwan berkembang menjadi pusat perdagangan dan produksi gula. Pada awal abad ke-20, Jepang merebut Taiwan dari Tiongkok setelah meraih kemenangan dalam peran Tiongkok-Jepang. Selama masa penjajahan Jepang, pada 1895-1945, Taiwan mengalami modernisasi yang signifikan. Pemprastruktur dibangun, pendidikan ditingkatkan, dan industri berkembang pesat. Namun setelah peran dunia ke-2 berakhir, Jepang menyerahkan Taiwan kembali kepada Tiongkok. Pemerintah Republik Tiongkok atau Kuomintang, memerintah Taiwan selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, di daratan Tiongkok, terjadi peran saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok. Pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok memenangkan peran saudara dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di daratan. Pemerintah Kuomintang lalu melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan di sana. Inilah awal dari berdirinya Taiwan sebagai negara yang terpisah dari Tiongkok. Selama beberapa dekade berikutnya, setelah menjadi negara berdaulat, Taiwan menjadi negara demokratis, menerapkan sistem pemilihan umum dan kebebasan berbicara. Dikutip dari berita Nika, Taiwan merupakan negara republik yang memiliki sistem demokrasi politik dan pemerintahan campuran, yakni presidensial, parlementar, dan model kabinet. Kepala negara Taiwan dipimpin oleh seorang presiden, ia dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, dan hanya boleh memimpin maksimal 2 periode saja. Presiden kemudian akan menunjuk anggota eksekutif Yuan untuk mengisi pos-pos kabinet, dan presiden juga akan memilih seorang premier yang akan bertugas memimpin pemerintahan, termasuk militer dan kepolisian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Taiwan terdapat 225 kursi, di mana mereka juga dipilih melalui sistem pemilu. Selanjutnya, para anggota Dewan akan diberi amanah untuk menjabat selama 3 tahun saja. Negara Taiwan dibagi menjadi 5 kawasan, antara lain wilayah timur, selatan, tengah, utara, dan pulau luar. Setidaknya terdapat 5 kota besar di Taiwan, yaitu Taipei, yang berfungsi sebagai ibu kota. Selanjutnya ada Taichung, Kaohsiung, Tainan, dan Toyuang. Menurut data tahun 2022, populasi di Taiwan berjumlah 23,8 juta jiwa, 99,6 persen masyarakatnya tinggal di pulau Taiwan, sedangkan 0,4 persen sisanya tinggal di pulau-pulau lepas pantai, seperti di Penhu, Lan Yu, Green, Kinmen, dan Matsu. Secara umum, masyarakat Taiwan beretnis Tion Hoa dan terbagi atas beberapa sub-etnis. Orang asli Taiwan bernama Pukin, imigran dari China bernama Haka, Sukuami, dan Hokin. Bahasa resmi di Taiwan adalah mendarin standar dengan menggunakan aksara tradisional. Penduduknya bertransaksi menggunakan mata uang sendiri yang bernama New Taiwan Dollar. Menurut indeks kependudukan, Taiwan berada di peringkat negara terpadat ke-57 di dunia. Untuk penduduk asin terbanyak di Taiwan, yaitu berasal dari Indonesia, jumlahnya berkisar 234 ribu orang. Sebelum abad ke-20, hampir seluruh perekonomian Taiwan digerakkan oleh sektor pertanian dan perikanan. Namun sejak era modern, Taiwan justru menganut ekonomi kapitalis. Kini ekonomi Taiwan digerakkan oleh bidan industri, jasa konstruksi, perbankan, industri elektronik, komputer, serta semikonduktor. Kualitas produk-produk Taiwan bahkan diakui di pasar internasional, termasuk industri perkapalan, jasa, penerbangan, dan transportasi. Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Taiwan bahkan dianggap cukup kuat di antara negara-negara Asia lainnya. Itu pula sebabnya negara ini dimasukkan ke dalam daftar negara-negara industri baru bersama negara kuat lainnya, seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Indonesia. Dalam tiga dekade terakhir, pertumbuhan PDB Taiwan selalu menyentuh angka 8%. Taiwan juga memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, penerbangan, dan kargo. Pelabuhan Kok Siung merupakan salah satu pelabuhan kargo terbesar di dunia. Pelabuhan ini melayani arus barang espor-impor ke berbagai kawasan di dunia. Itulah sebabnya pelabuhan ini dianggap setara dengan pelabuhan internasional yang ada di Singapura dan Rotterdam di Belanda. Berbeda dengan Hong Kong, Taiwan justru memiliki angkatan bersenjata dan pasukan keamanan sendiri. Mulai dari angkatan udara, laut, dan darat. Sejak 1970, misi utama militer Taiwan yaitu mempertahankan kawasan mereka agar Tiongkok dan Mongolia tidak bertindak semena-mena. Memempaatkan hubungan baiknya dengan negara barat dan Amerika, membuat Taiwan seringkali memperoleh bantuan teknologi dan sistem persenjataan modern. Dengan hal itu, Taiwan bisa mengembangkan dan memiliki industri militer sendiri. Negara ini bahkan bisa memproduksi pesawat tempur yang diberi nama Indenius Defense Fighter atau IDF Ching Kuo. Hingga kini, Taiwan juga banyak mengekspor alat persenjataan ringan, seperti amunisi dan senapan otomatis. Pemerintah Taiwan mengakui 26 agama resmi dari seluruh kawasan negara ini, diantaranya agama Buddha, Taoisme, Ikuanis, Kristen Protestan, Katolik, Kristen Mormon, Islam, dan Scientology. Agama terbesar di Taiwan, yaitu Buddha, dengan jumlah pemeluk sebesar 35,1 persen, selanjutnya Taoisme sebesar 33 persen, Kristen 3,9 persen, dan agama lainnya sekitar 1,3 persen. Sementara masyarakat yang tidak berafiliasi pada agama manapun berjumlah 26,7 persen. Sistem pendidikan di negara Taiwan terdiri dari tiga tingkatan, dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar wajib untuk semua anak di Taiwan dan berlangsung selama sembilan tahun. Salah satu hal yang menonjol di Taiwan adalah kecintaan masyarakat Taiwan terhadap pendidikan. Mereka sangat menghargai nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan dedikasi dalam proses belajar-mengajar. Sementara para guru dihormati sebagai pahlawan dalam masyarakat Taiwan. Kemajuan teknologi juga memainkan perang penting dalam pendidikan di Taiwan. Banyak sekolah yang mengadopsi teknologi modern seperti komputer, tablet, dan perangkat lunak agar pembelajaran menjadi interaktif sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan, pemerintah Taiwan juga telah meluncurkan inisiatif untuk mempromosikan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Mereka berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, pemencahan masalah, pengembangan teknologi atau AI, dan kolaborasi. Taiwan memiliki budaya dan tradisi yang unik. Salah satu tradisi terkenal di sini adalah festival latan yang dilaksanakan setiap tahun pada hari ke-15 tahun baru Imlek di mana jutaan lentera akan dinyalakan untuk mengusir roh jahat. Taiwan juga terkenal dengan opera peking yaitu pertunjukan sanitari, akrobatik, dan musik tradisional. Budaya makanan Taiwan juga sangat menarik. Salah satu hidangan terkenal di negara ini yaitu Sialombao, yaitu bola-bola daging yang diisi dengan kuah lesat dengan rasa yang nikmat. Di Taiwan juga ada banyak kuil indah. Salah satunya adalah kuil lonsan di Taipei. Kuil ini didedikasikan untuk dewa pelindung Buddha, Guangyin. Selain Gunung Yusang atau Giyok, Taiwan juga memiliki kekayaan alam berupa terumbu karangi yang indah di bagian selatan, tepatnya di Pulau Pintung Country. Jenis flora dan pauna di Taiwan juga sangat beragam. Hal ini disebabkan karena wilayah ini berada di iklim tropis dan subtropis. Tercatat ada sekitar 670 jenis burung di negara ini, 122 jenis mamalia, 65 jenis amphibia, 141 jenis reptil, dan 3.100 jenis ikan. Untuk menjaga kelestarian alamnya, sekitar 20 persen lahan di negara ini dijadikan sebagai kawasan lindung yang dibagi atas 1 taman nasional, 22 cagar alam, 6 cagar hutan, 37 habitat satwa liar, dan 20 penangkaran satwa liar. Tempat wisata yang tidak boleh kamu lewatkan di Taiwan, yaitu Taipei 101. Menara ini adalah ikon kota Taipei dan merupakan salah satu bangunan tertinggi di dunia. Selanjutnya kamu harus datang ke Juyipen, yaitu kota tua di Taiwan, yang terkenal karena suasana tradisionalnya. Jika kamu menyukai suasana alam, maka kunjungilah Taman Nasional Taroko. Tempat ini menawarkan panorama lembah yang dalam, sungai yang berliku-liku, dan tebin-tebin batu yang megah. Empat favorit selanjutnya adalah Danau Sun Moon, Pegunungan Alisan, dan juga Yahliu Geopak. Itulah fakta-fakta kehidupan di Taiwan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan keilmuan kalian. Jangan lupa like dan share video ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.